Intro Pemeriksa Komisi Pemilihan Umum telah resmi mengumumkan pemenang Pilpres 2024 pada Rabu 20 Maret 2024 Yang hasilnya menyatakan pasangan Capres-Capres nomor urut 2 Prabowo-Subianto-Gibran-Rakabuming-Raka Unggul jauh jika dibandingkan dengan 2 pasang lainnya, yakni Anies Imin maupun Ganjar Mahfud Dengan hasil ini maka hampir bisa dipastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan satu putaran Bersama saya Arief Lipai, inilah Sinpo Editorial, edisi Sabtu 23 Maret 2024 Dengan tema Pemilu 2024 berjalan satu putaran Pemeriksa Kami akan menunjukkan kepada Anda beberapa berita terkait dengan Dan hasil Pemilu 2024 terutama dengan Pemilu 2024 berlangsung satu putaran Yang telah dibuat di laman Sinpo ID Yang pertama terkait dengan hasil resmi Pilpres 2024 Yang menyatakan Prabowo-Subianto unggul jauh jika dibandingkan dengan 2 pasang lainnya Prabowo-Subianto dan juga Gibran-Rakabuming-Raka Ini berhasil memperoleh suara 96.214.691 suara atau 58,63 persen Unggul di 36 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia Dan selain pemilihan presiden, ini KPU juga mengumumkan hasil pengumuman pemilihan legislatif Dimana KPU menyatakan bahwa PDI perjuangan Dinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan legislatif 2024 Dan PDI berhasil memperoleh suara sebesar 16,72 persen Disusul di posisi kedua ada Partai Golkar dengan 15,28 persen Sementara Partai Gerindra ini berada di posisi ketiga Dengan 20.071.708 suara atau 13,22 persen Selanjutnya kita akan melihat berita terkait dengan Salah satu partai politik pengusung pasangan nomor urut satu Anis Imin Yaitu PKS yang menyatakan menerima hasil Pilpres 2024 Meskipun dengan beberapa catatan Dan pernyataan dari PKS ini memang sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Partai pengusung lainnya yaitu Partai Nasdem Yang juga menyatakan menerima hasil Pilpres 2024 Dan yang terakhir pemirsa kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Prabowo Subianto Yang mengatakan bahwa akan mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu Pernyataan ini diungkapkan Prabowo pada saat pidato kemenangannya Yang disampaikan di depan rumahnya di kawasan Kertanegara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Menurut Prabowo bahwa persatuan ini bisa diwujudkan Apabila perbedaan antar kelompok masyarakat bisa diredam terlebih setelah pemilihan umum atau Pilpres 2024 Dan pemerintah untuk membahas tema kita di pagi hari ini Kami sudah ditemani oleh redaktur pelaksana Sinpo ID Mas Bayu Primanda Putra Di studio utama Sinpo TV Mas Bayu selamat pagi Selamat pagi Sehat mas Mas terkait dengan tema kita yang kita bahas di pagi hari ini mas Ini KPU telah resmi mengumumkan hasil pemilu khususnya Pilpres 2024 Dimana pasangan Prabowo-Gibran ini unggul jauh dibandingkan dengan dua pasang lainnya Kalau melihat dari hasil yang diumumkan oleh KPU ini Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Sinpo selama ini? Terima kasih ya mas ya Jadi sebelumnya kita melihat dulu perjalanan proses pemilu ini Ketika mulai dari awal sampai tahap rekapitulasi Jadi sejauh ini memang Sinpo memang memantau pergerakan-pergerakan mulai dari bawah Yaitu dalam proses prapemilu Dimana disitu memang antusiasme masyarakat ini cukup tinggi Jadi mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak-anak yang memang baru pertama kali mencoblos pun Itu sudah menanti-nanti hari tanggal 14 Februari kemarin Nah pada akhirnya ketika proses itu berjalan terus dan bergulir sampai akhir jadi rekapitulasi nasional Disitulah keluar siapa yang meraih suara mayoritas penduduk Indonesia Dan memang tidak bisa dipungkiri Kita sudah bisa melihat dari Quick Count sebelumnya Dimana memang hasil Quick Count dari yang dulu-dulu Free Press-Free Press sebelumnya Itu tidak jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi Free Press yang sekarang Dan bisa dibilang itu pencapaian yang cukup fantastis Karena memang diikuti oleh tiga paslon Disitu ada nama-nama beken yang tampil Ada Anis Baswedan, ada Prabowo, ada Ganjar Belum ditambah wakil-wakil presidennya yang juga namanya cukup beken juga Disitu ada Muhammad Iskandar, ada Mahfud MD, ada Gibran Dan mereka bertarung dengan secara terbuka ya Maksudnya mengadu gagasan Itu pada akhirnya sampailah di titik Dimana mereka menerima hasil rekapitulasi suara secara nasional Mas kalau dari penjelasan Mas Bayu tadi Bahwa pemilu 2024 ini memang diikuti oleh tiga pasang Yang memang semuanya adalah tokoh-tokoh populer Ada Anis Baswedan, ada Ganjar, Prabowo Yang sejak awal memang sudah digadang-gadang Justru untuk awalnya memang untuk elektabilitas Ganjar cukup tinggi Namun apa yang membuat hingga akhirnya Ini elektabilitas dari Prabowo dan juga Gibran ini Naik cukup signifikan dan akhirnya Memperoleh 58% lebih suara 58% lebih Ya tentunya itu dipengaruhi oleh sebuah dinamika politik Yang ada di dalam negeri Jadi dinamikanya itu ya cukup Intens Dan akhirnya itu mempengaruhi suara Seperti itu Dengan perolehan 58% suara Artinya memang hampir dipastikan Pemilu 2024, Pilpres 2024 ini berjalan satu putaran Mas? Kayak saya kira begitu ya Jadi ya 58% itu untuk 3 paslon cukup senjangannya itu cukup jauh Artinya hampir tidak mungkin apabila menutup kemungkinan untuk 2 putaran? Ya bisa dikatakan seperti itu ya Karena memang sudah 58% di atas angka psikologis Ini itu 50 banding 1 Oke Mas Bayu kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Usai jeda pariwara Pemirsa jangan kemana-mana Usai jeda kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial Pemirsa sudah kembali menyaksikan Sinpo Editorial Mas Bayu kita lanjutkan lagi perbincangan kita Kalau tadi Mas Bayu mengatakan bahwa ini hampir bisa dipastikan satu putaran Tapi kalau kita melihat gejolak pasca pemilu ini memang masih ada kemungkinan untuk partai pengusung 01 kemudian 03 untuk menempuh langkah lanjutan baik melalui gugatan di MK dan lain sebagainya Kalau tanggapan dari Mas Bayu seperti apa Mas? Untuk masalah itu memang dinamika ya Dinamika politik di dalam negeri ini memang seperti itu Jadi setelah ada hasil rekapitulasi resmi dari KPU Pasti ada dinamika yang namanya itu entah itu tidak terima atau dan lain sebagainya Nah proses-proses itu memang pasti terus bergulir Dan yang sudah-sudah memang pada akhirnya gak jauh berbeda dengan hasil yang di awal Cuma terkait dinamika tersebut Semalam itu kita sudah melihat bahwasannya dari beberapa pihak Khususnya dari pihak yang berseberangan oleh paslon 02 ini juga sudah ada beberapa yang mengucapkan selamat Salah satunya yang Sinpo Aidi Muat sendiri itu adalah pernyataan dari unggahan Maksud saya unggahan dari politisi partai Nasdem Abang Sahroni dia menyatakan selamat kepada Prabowo Gibran Bla 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 lewat Instagramnya Nah itu juga memang mendapat banyak tanggapan beragam dari netizen Ya you know lah kalau misalnya netizen Indonesia Kalau dia ngasih komentar bagaimana kan Disitu memang ramai dan cukup menarik perhatian juga Makanya kita sempat memuat pernyataan tersebut Terus juga ada lagi dinamika bahwasannya PKS itu menerima hasil pemilu Dimana yang dia terima itu adalah hasil pemilu karena memang di posisinya PKS Elektabilitasnya juga menambah Jadi elektabilitasnya dia itu naik Cuma di satu sisi dia mengatakan ada beberapa catatan Karena ya begitulah dinamika ya Mungkin di suara pileknya mereka setuju tapi di suara pilpresnya ada catatan Ya begitu memang yang Sah-sah saja Mas ini yang menjadi menarik adalah Di partai pengusung 01 ini ada PKS Kemudian ada Nasdem semalam juga sempat melakukan Ataupun siaran memberikan pernyataan resmi Bahwa menerima hasil pemilu 2024 Apakah memang kalau misalkan menerima artinya Ini menutup kemungkinan akan adanya langkah lanjutan di MK atau seperti apa mas? Kalau itu nanti kita lihat berdasarkan apa yang bakal terjadi terakhir-terakhir ini Cuma kan sejauh ini Prabowo Gibran sendiri juga sudah membuka tangan lebar-lebar Kepada siapapun pihak yang baik itu yang kalah ataupun yang menang Untuk sama-sama berlangkulan Karena memang Prabowo Gibran sendiri dalam beberapa momen menyatakan bahwasannya Membangun negeri ini tidak bisa sendirian Harus mengedepankan kerjasama dan persatuan banyak pihak Jadi yang sejauh ini akan kita lihat ke depannya adalah Bagaimana para elit politik bisa menyatukan pola pikirnya Menyatukan persepsinya bagaimana bisa menentukan masa depan Indonesia ke depannya Seperti itu Mas terkait dengan tadi pernyataan Prabowo yang menyatakan akan merangkul Sebuah partai politik baik yang berseberangan Daik 01 maupun 03 Kemarin juga Sekretaris Jenderal Partai Gerinter juga sempat memberikan pernyataan bahwa sudah melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya Apakah ini menunjukkan bahwa politik masih sangat dinamis dan segala kemungkinan masih bisa terjadi Sekalang berseberangan bisa saja nanti masuk ke dalam koalisi Ya seperti itulah Jadi memang politik kita ini dari awal mulai pilpres pun sudah dinamis Kan seperti itu Awalnya mereka bergandengan terus tiba-tiba mereka jadi lawan di proses pemilu Karena disitu ya kita lihat ada Cak Imin dengan Prabowo dengan mesraannya Terus pada endingnya yang Cak Iminnya sama Anies kan gitu Nah terus pas masuk ke pilpres terus sudah keluar hasil rekapitulasi nasional Sekarang si yang mendapat mayoritas suara pun juga sudah membuka tangan Siapapun yang mau datang ya ayo gitu kan Ya nanti itu bakalan terus bergulir-bergulir Meskipun ada dinamika-dinamika di dalamnya Yang pasti kita sangat-sangat menantikan Ini karena memang elit politik ini ditunggu oleh masyarakat Bagaimana mereka ingin bisa bersatu dan bisa bersama-sama membangun cita-cita Indonesia Yang mana Indonesia juga punya roadmap untuk menuju Indonesia Mas 2045 kan seperti itu Baik Mas Bayu kita akan melihat terlebih dahulu ini ada tayangan berita terkait pengumuman KPU Yang menjatakan hasil rekapitulasi pasangan 02 Prabowo Gibran Ini berdapatkan suara sekitar 92 juta Atau jauh unggul dibandingkan pasangan nomor urut 1 Anies Imin Dan juga pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 Kesatu Menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional Berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08-BA-05-2024 Dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian Satu Jumlah suara sah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Haji Anis Rasid Baswedan PhD Dan Dr. Haji Abdul Muhaymin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara Dua Jumlah suara sah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Sebanyak 96.214.691 suara Tiga Jumlah suara sah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP Dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD Sebanyak 27.040.878 suara Sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Baik Tadi terkait dengan Dinamika yang terjadi Kalau kita melihat Tadi hasil Pilpres Kalau hasil Pilek ini kan Menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Memperoleh suara tertinggi Dengan 16% Ini artinya Ketua DPR nantinya terpilih akan berasal dari PDI Perjuangan Atau seperti apa Mas? Itu yang bakal jadi Pembicaraan yang lebih intens lagi di dalam sana Karena memang PDIP ini punya basic pemilih yang sangat solid di bawah Terbukti mereka sampai sejauh ini juga masih menjadi satu-satunya partai yang masih ada di atas Dengan perolehan sekitar 16% suara Seperti itu Mas Cuma nantinya pasti ada lobby-loby yang bakal berjalan Dimana kita nanti pasti akan menantikan hal tersebut Kita masih menantikan bagaimana kelanjutan dari semua dinamika politik ini Mas Kita akan lanjutkan lagi Mas Pembicaraan kita usai jeda pariwara Pemirsa jangan kemana-mana Usai jeda kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial Pemirsa ada kembali menyaksikan Sinpo Editorial Di segmen kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat tayangan Dimana Presiden Konfrederasi Swiss Viola Amherd Ini mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto Atas kemenangannya pada pemilihan Presiden 2024 Dan ucapan ini Ini dibawa langsung oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia Oliver Zender ke kantor Prabowo di Kementerian Pertahanan RI pada Rabu 2024 Terima kasih Mas Bayu, kalau kita melihat hubungan antara Prabowo dengan tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpin dunia Ini salah satunya adalah Presiden Konfrederasi Swiss Ada Viola Amherd Sebelumnya juga sempat ada ucapan dari Presiden Amerika Serikat Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan bahkan sebelum Prabowo ini diumumkan Kalau tanggapan dari Mas Bayu Mas Terkait hubungan masa depan Indonesia dengan politik luar negeri Seperti apa mas Memang sosok Prabowo ini bukan orang baru juga di dunia politik Karena memang Prabowo dalam beberapa waktu terakhir Terutama ketika dia masih menjadi Menteri Pertahanan Sampai sekarang sih masih ya Masih menjadi Menteri Pertahanan Itu dia banyak melakukan hubungan-hubungan Baik itu bilateral atau multilateral Sama negara-negara lain Terlebih Prabowo juga menjadi salah satu sosok Yang mengedepankan resolusi peperangan Untuk yang pertama itu di Rusia-Ukraina Ketika dia berkumpul dalam acara pertemuan Menteri Pertahanan Internasional Terus juga beberapa kali menyampaikan pendapatnya terkait Dengan masalah di Jalur Gaza, Palestina Itu kan berarti kan dia juga menitik beratkan Sejumlah permasalahan yang ada di dunia Permasalahan global Itu juga menjadi perhatian oleh Prabowo sendiri Dan ucapan-ucapan selamat yang baru-baru ini Dari Konfederasi Swiss ini Mungkin salah satu ucapan yang disampaikan oleh para pemimpin negara Karena sebelumnya juga ada Joe Biden Yang sudah langsung mengucapkan kepada Prabowo Mengucapkan selamat Itu kemarin Terus juga ada Vladimir Putin Which is itu Dua kutub yang berbeda ya Satu Amerika Serikat, satu Rusia Kan itu juga Jadi sorotan juga ya Berarti secara nggak langsung Prabowo Bisa menengahi Pihak yang memang tidak satu kubu Seperti itu Ada juga Presiden China Xi Jinping itu juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Terus juga Inggris Dari Perdana Menterinya Aris Yisunak juga mengucapkan selamat Berarti secara nggak langsung Bisa dikatakan ini adalah legacy Bagi Prabowo Gibran Bahwasannya Mereka diakui Sebagai peraih suara mayoritas penduduk Indonesia Yang akhirnya terpilih Sebagai Presiden 2024-2029 Hubungan yang baik antara Indonesia dengan negara-negara Baik negara barat Kemudian tadi ada juga Rusia dan juga Cina Yang kita tahu Antara Amerika, Rusia dan Cina ini cukup berseberangan Tapi Ketiga negara ini memiliki hubungan baik dengan Prabowo Artinya Kedepannya hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut Seperti apa Mas? Iya Kita berharap Bisa jauh lebih baik lagi Terlebih Memang Prabowo menerapkan Sistem politik Yang Sistem politik luar negeri Yang selama ini juga Dianut oleh Indonesia Yang terbebas aktif Seperti itu Jadi Terbebas dari Blok manapun Dan aktif untuk menyuarakan Seperti itu Jadi Ya ini Kita harapkan Ini bisa menjadi angin segar Buat Kita Khususnya Masyarakat Indonesia Agar bisa Bisa menyosong masa depan yang lebih baik Seperti itu Artinya Prabowo ini mampu melanjutkan Legacy yang selama ini ditorehkan oleh Jokowi Karena kita tahu Presiden Jokowi ini juga cukup disegani Di Dunia Dengan beberapa peran-peran yang 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 Di Ambilnya Ya tentunya Tidak lepas juga Dari apa yang sudah Mereka jalin Selama ini Karena memang Hubungan Antara Prabowo dan Jokowi ini kan Gong pertamanya itu Ketika mereka rekonsiliasi Setelah dua kali Periode pilpres Mereka berseberangan Terus tiba-tiba rekonsiliasi Dan akhirnya terciptalah Yang Seperti yang diharapkan oleh Mayoritas penduduk Indonesia Dimana mereka Lebih memilih untuk Menjadikan Prabowo Sebagai Presiden Baik terima kasih Mas Bayu Sudah hadir Di Sinpo TV Dan membahas terkait tema Yang kita bahas di sore Di pagi hari ini Dan Pemirsa Setelah kita bahas Tadi cukup Panjang Bahwa Kita mendapat simpulkan Bahwa saja dari Perbincangan kita di pagi hari ini Pemirsa 2024 Memang Sudah berakhir Dan Tentunya kita berharap Semuanya bisa berakhir Secara damai Pihak-pihak yang sebelumnya Sempat bersitegang Sempat bersiteru Atau menjadi lawan Bisa Berkolaborasi Sama halnya Seperti Tahun 2019 Ketika Prabowo Subianto Dan juga Joko Widodo Yang Sempat memanas Namun akhirnya Menjadi Satu koalisi Terima kasih sekali lagi Mas Bayu Terima kasih Pemirsa yang sudah menjaksikan Sinpo Editorial Edisi kali ini Saya Arief Rifai Mewakili seluruh kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Teruslah bersama kami Untuk menyaksikan program-program selanjutnya Mewakili seluruh kru yang bertugas